Halo semua kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan para bajak laut di dunia yang penuh dengan misteri dan harta karun Dalam film ini kita akan dihadirkan seorang pria muda yang mencoba menyelamatkan wanita yang ia cintai dari genggaman seorang bajak laut jahat Namun tanpa ia sadari, ternyata para bajak laut itu telah terkena kutukan sehingga mereka semua bisa berubah menjadi zombie yang tak bisa mati Lalu apakah pria ini bisa menyelamatkan pujaan hatinya? Wis rosa kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini dimulai ketika seorang gadis kecil bernama Elisabeth Swan, anak dari seorang bangsawan sedang dimarahi oleh pria bernama Gibbs Karena ia menyanyikan sebuah lagu bajak laut di tengah cuaca buruk Gibbs takut jika hal itu akan membuat mereka bernasib sial atau bertemu dengan bajak laut sungguhan Karena pada masa itu, bajak laut merupakan momok bagi siapapun yang sedang mengarungi lautan termasuk para tentara Inggris Tak lama setelah itu, mereka melihat ada seorang anak kecil yang hanyut Dan ternyata tak jauh dari sana terdapat sebuah kapal dagang yang sudah habis terbakar Lalu ketika Elisabeth menghampiri anak itu Ternyata si bocil ini bernama Will Turner dan ia juga membawa sebuah kepingan emas dengan motif tengkorak Ketika Elisabeth mengambilnya, tiba-tiba ia melihat ada kapal bajak laut melintas tepat di depan matanya Dan film pun baru saja dimulai Beberapa tahun telah berlalu Elisabeth kini tumbuh menjadi seorang putri bangsawan dengan wajah yang sangat cantik Begitu pula dengan Will Ia tumbuh menjadi seorang pengrajin pedang yang sangat dikagumi banyak orang Termasuk ayah dari Elisabeth Hari itu, Elisabeth dan ayahnya buru-buru pergi menuju ke suatu tempat Untuk menghadiri acara pelantikan seorang laksamana baru bernama James Norrington Di sisi lain, seorang bajak laut legendaris yang sangat terkenal bernama Jack Sparrow Baru saja tiba menggunakan kapal miliknya yang tampaknya sudah tidak layak untuk dipakai lagi Jack berencana mencuri kapal milik para tentara Inggris Namun ia dicegat oleh dua orang penjaga yang sedang bertugas di sana Di saat yang bersamaan, Elisabeth yang saat itu hendak dilamar oleh si James Tiba-tiba terjatuh karena pakaiannya yang terlalu ketat sehingga membuat dirinya sulit bernafas Melihat hal itu, Jack pun segera menyelamatkannya Namun tanpa ia sadari, koin emas yang saat itu dipakai oleh Elisabeth Tiba-tiba mengeluarkan sebuah kekuatan misterius Setelah Jack berhasil membawa Elisabeth kembali ke daratan Jack justru ditangkap oleh para tentara Karena ia merupakan seorang bajak laut terkenal Melihat hal itu, Elisabeth pun berusaha membujuk James untuk melepaskan Jack Karena Jack telah menyelamatkan nyawanya Tapi karena James menolak hal itu Jack terpaksa menawan Elisabeth Agar ia bisa kabur dari kejaran para tentara tersebut Setelah berhasil kabur dari para tentara Inggris Jack berusaha melepaskan borgolnya Namun tiba-tiba, wheel pemilik dari toko pandai besi itu datang Sehingga terjadilah pertarungan pedang yang sangat epik antara mereka berdua Sayangnya ketika para tentara datang Jack berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah penjara Lalu saat malam tiba Terlihat sebuah kapal misterius datang dan langsung menembaki seluruh pelakuan tersebut Para bajak laut kemudian turun dan meneror para warga yang ada di sana Tak hanya itu, mereka juga memasuki rumah Elisabeth Dan berhasil menemukannya meski Elisabeth sudah bersembunyi di tempat yang sangat aman Elisabeth lalu meminta kedua bajak laut itu untuk melakukan parley Atau biasa disebut sebagai perundingan demi menyelamatkan penduduk kota tersebut Melihat Elisabeth dibawa oleh para bajak laut Will berusaha melawan para bajak laut itu untuk menyelamatkannya Namun sayang ia malah pingsan ketika salah satu bajak laut menggetok kepalanya Dengan menggunakan sebuah botol minuman Di sisi lain, ketika Elisabeth sedang berunding dengan kapten kapal dari Black Pearl yang bernama Kapten Barbossa Ia meminta agar mereka semua segera meninggalkan kota dan tak pernah kembali lagi Namun sayangnya Barbossa menolak permintaan Elisabeth Karena hal itu sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka semua Elisabeth lalu mengancam Barbossa bahwa ia akan menjatuhkan koin tengkorak miliknya Dan benar saja, sepertinya para bajak laut itu memang mengincar koin dengan ukiran tengkorak tersebut Barbossa kemudian menanyakan siapakah nama dari Elisabeth Dan ia menjawab bahwa namanya adalah Elisabeth Turner Ternyata selama ini Elisabeth telah menyimpan perasaannya pada Will Turner Meski Will hanyalah seorang pandai besi Namun keputusan Elisabeth mengubah namanya menjadi Turner membuat dirinya terjebak di kapal tersebut Karena selain mengincar koin tengkorak, Barbossa juga mencari seseorang yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Turner Kesokan harinya, saat Will baru saja tersadar dari pingsannya Ia menyadari bahwa para bajak laut itu sudah pergi meninggalkan kota tersebut Will mencoba menyuruh James untuk menanyakan tujuan kapal Black Pearl pada Jack Sparrow Namun James justru merendahkannya karena Will hanyalah seorang pandai besi Karena kesal, Will pun menanyakannya langsung kepada Jack yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam penjara Jack kemudian menceritakan tentang kisah Barbossa beserta seluruh awak kapal Black Pearl Yang pernah berlayar menuju Ayla de Muerta alias Pulau Kematian Pulau itu tak pernah bisa ditemukan oleh orang biasa Kecuali mereka tahu bagaimana caranya pergi menuju pulau tersebut Mendengar hal itu, Will berjanji akan mengeluarkan Jack jika ia mau membantunya mencari kapal Black Pearl Agar ia bisa menyelamatkan Elizabeth Meski Jack sempat menolak tawaran Will, namun ketika ia tahu bahwa nama panjang Will merupakan Will Turner Tanpa basa-basi, Jack pun langsung menerima tawaran tersebut Dengan kepintaran yang dimiliki Jack Mereka berdua berhasil membaca salah satu kapal yang hendak dipakai oleh para tentara Inggris James yang melihat bahwa Jack dan Will hendak mencuri kapalnya pun Segera memerintahkan seluruh anak buahnya Untuk mengejar Jack dan Will dengan menggunakan kapal tercepat yaitu Interceptor Setelah mereka berhasil menyusul kapal yang dibawa Jack Seluruh anak buah termasuk James segera masuk ke kapal tersebut Namun tanpa mereka sadari, ternyata Jack dan Will berhasil mengambil alih kapal Interceptor James menyeru anak buahnya untuk segera berlayar menggunakan kapal tersebut Tetapi ternyata Jack sudah merusak kemudinya Sehingga James hanya bisa plonga-plongo melihat Kapten Jack Sparrow pergi berlayar menggunakan kapal tercepat miliknya Dalam perjalanan, Will mencoba menanyakan keberadaan ayahnya yang bernama Bill Turner pada Jack Sparrow Ia tahu bahwa Jack mengenal ayahnya karena Jack bersedia membantu Will setelah mendengar nama belakangnya Jack pun mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan Bill yang biasa dipanggil oleh para bajak laut dengan sebutan bootstrap Namun Will tak percaya bahwa ayahnya merupakan seorang bajak laut Dan ia sempat mengancam Jack karena tak terima dengan perkataannya itu Namun dengan kepintaran yang dimiliki oleh Jack Ia berhasil meyakinkan Will dan kini mereka berdua berencana pergi ke sebuah tempat yang dikenal oleh para bajak laut Yaitu Tortuga Di sana Jack sempat bertemu dengan mantan-mantannya yang langsung menggampar Jack Karena ia pergi meninggalkan mereka begitu saja Lalu Jack bertemu dengan pria bernama Gibbs yang dulu pernah berlayar bersama Elizabeth dan juga para tentara Inggris Di sana Jack menyuruh Gibbs untuk mencarikannya beberapa awak kapal Karena ia tak mungkin mengejar kapal Black Pearl itu sendirian Meski awalnya Gibbs tak yakin bahwa rencana Jack akan berhasil Namun pada akhirnya ia setuju dengan rencana itu Setelah Jack mengatakan bahwa seorang yang sedang bersamanya saat ini adalah Will Turner Putra tunggal dari Bill Turner Di sisi lain, di dalam kapal The Black Pearl Barbosa dan Elizabeth sedang mengadakan makan malam bersama Untuk menyambut kedatangan Elizabeth di kapal tersebut Elizabeth mengira bahwa Barbosa telah meracuni seluruh makanan itu Tapi sepertinya Barbosa tidak melakukannya Karena ia punya rencana lain terhadap Elizabeth Barbosa pun menceritakan masa lalunya ketika ia dan para awak kapal Black Pearl Berhasil menemukan harta karun kuno milik suku Aztek yang terkenal dengan kutukannya Mereka mengambil seluruh 882 keping emas itu untuk bersenang-senang Namun tanpa mereka sadari ternyata kutukan itu benar-benar ada Sejak saat itu, Barbosa dan anak buahnya telah berlayar selama bertahun-tahun Hanya untuk mencari seluruh kepingan koin emas Agar mereka bisa mengembalikannya ke tempat semula Elizabeth yang tak percaya dengan cerita Barbosa pun langsung menusuknya dengan sebuah pisau Ia lalu pergi keluar dan ternyata seluruh awak kapal telah berubah menjadi mayat hidup Atau biasa kita sebut sebagai zombie Tak hanya itu, Barbosa sendiri juga akan berubah menjadi zombie Jika ia terkena cahaya bulan secara langsung Kesokan harinya, setelah Jack dan Will berhasil menemukan beberapa awak kapal Jack sempat menanyakan tentang kesetiaan mereka satu persatu Namun ternyata salah satu dari awak kapal yang dibawa oleh Gibbs Merupakan seorang perempuan yang dulu kapalnya pernah dicuri oleh Kapten Jack Sparrow Karena kejadian itu, Jack terpaksa berjanji akan memberikan kapal Interceptor Jika mereka ikut bersamanya menuju Ayla Dumuerta Dalam perjalanan menuju pulau kematian, mereka sempat diadang oleh badai yang sangat dasyat Namun berkat Jack dan kompas miliknya, mereka akhirnya berhasil sampai di sebuah pulau yang dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal Tak hanya itu, di bawahnya terdapat banyak sekali bangkai-bangkai kapal Dan juga ikan-ikan hiu kelaparan yang siap menerkam siapapun yang jatuh ke dalam lautan tersebut Di sana Gibbs menceritakan alasan mengapa Jack ingin mengejar kapal Black Pearl Yaitu karena Jack dulunya merupakan kapten dari kapal tersebut Ia dihianati oleh Barbossa dan dibuang di sebuah pulau tak berpengguni Meski begitu, dengan kecerdasan yang dimiliki Jack Ia mampu keluar dari pulau tersebut dengan cara menaiki dua ekor kura-kura laut yang berukuran besar Di sisi lain, Barbossa dan anak buahnya saat ini sedang membawa Elizabeth menuju ke dalam pulau kematian Mereka hendak menggunakan darah yang ada di dalam diri Elizabeth untuk melepaskan kutukan dari emas suku Aztek tersebut Namun setelah Barbossa melakukan ritualnya Entah mengapa kutukan itu tak hilang sehingga Barbossa pun sadar bahwa Elizabeth bukanlah berasal dari keluarga Turner Sementara Barbossa dan awak kapalnya sedang berdebat satu sama lain Will berhasil membawa Elizabeth pergi dari pulau tersebut Lalu ketika mereka sadar bahwa Elizabeth menghilang Mereka pun hendak mengejarnya Namun betapa terkejutnya ketika Barbossa tahu bahwa Jack berhasil selamat dari pulau terpencil Karena kesal, ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jack Namun Jack mengatakan bahwa ia tahu keberadaan Will Turner Sehingga Barbossa terpaksa menyetujui perundingan yang diusulkan oleh Jack Sparrow Sayangnya ketika Barbossa dan Jack sedang berunding Kapal mereka justru bertemu dengan kapal yang ditumpangi oleh Will Sehingga Barbossa menahan Jack dan mengejar kapal tersebut Untuk mengambil kembali emas yang sebelumnya dicuri oleh Elizabeth Di sisi lain, Elizabeth tak percaya bahwa kapal Interceptor yang terkenal paling cepat di lautan Dapat disusul oleh kapal The Black Pearl Ia lalu mengusulkan untuk menjatuhkan semua barang-barang yang tidak berguna Agar kapal mereka dapat melaju lebih cepat dari yang sebelumnya Namun tampaknya usaha mereka sia-sia Karena kapal The Black Pearl masih mengungguli kapal mereka Sehingga Elizabeth memiliki ide lain Yaitu menjatuhkan jangkar ke sisi kanan kapal Agar mereka bisa berputar dan bertarung melawan kapal The Black Pearl Meski ide itu sangat gila Namun sepertinya Elizabeth memiliki pemikiran yang hampir sama seperti Kapten Jack Sparrow Tak butuh waktu lama Kapal mereka akhirnya berpapasan dengan kapal The Black Pearl Sehingga terjadi lah pertempuran yang sangat epic antara kedua kapal tersebut Ketika Barbosa berhasil mendapatkan emas Aztec itu kembali Ia menyuruh anak buahnya untuk meledakan kapal Interceptor Meski saat ini Will masih terjebak di dalam kapal tersebut Namun tanpa disadari Tiba-tiba Will muncul dari dalam lautan Dan langsung menodongkan senjatanya pada dirinya sendiri Awalnya Barbosa meremehkan hal itu Tetapi setelah ia tahu bahwa Will merupakan putra satu-satunya dari Bill Turner Ia pun berjanji akan menuruti segala kemauan Will Termasuk membebaskan Elizabeth dari kapal The Black Pearl Setelah melakukan perjalanan panjang Barbosa pun akhirnya menempati janjinya pada Will Namun ia tak mengantarkan Elizabeth ke rumah Melainkan membuangnya bersama Kapten Jack Sparrow di sebuah pulau terpencil Di dalam pulau tak berpenghuni itu Mereka berdua sempat terkena tekanan mental Hingga akhirnya Elizabeth membakar seluruh pulau tersebut Berharap agar seseorang melihatnya dan menolong mereka berdua Tak lama kemudian para tentara Inggris yang melihat tanda itu Akhirnya berhasil menyelamatkan mereka berdua Awalnya James tidak menahan Jack Karena ia sebelumnya telah mencuri kapal Interceptor Tetapi karena Elizabeth berjanji mau menikah dengan James Jika ia berhasil mengejar kapal The Black Pearl Tanpa basa-basi James pun menyuruh Jack untuk menunjukkan arah Menuju Ayla de Muerta Agar ia bisa menghancurkan kapal The Black Pearl Singkat cerita ketika para tentara berhasil mengepung seluruh pulau tersebut Barbossa sangat terkejut Karena Jack berhasil selamat dari pulau terpencil itu Dua kali berturut-turut Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jack Tapi Jack mengatakan bahwa di luar sana sudah ada banyak sekali tentara Inggris Yang siap menghancurkan mereka semua Ia mengusulkan agar Barbossa menyerang para tentara itu terlebih dahulu Karena mereka masih memiliki kutukan menjadi zombie yang tak bisa mati Barbossa yang tertarik dengan rencana Jack pun segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang kapal milik para tentara itu Tanpa berlama-lama, mereka semua berjalan di dalam air menuju kapal milik para tentara Sementara dua orang konyol ini memancing perhatian para tentara itu Saat mereka sudah berada di kapal para tentara Mereka pun langsung membunuh satu persatu dari mereka Hingga akhirnya terjadi peperangan di atas kapal tersebut Di sisi lain, Elizabeth diam-diam kabur dari kapal dan berhasil menyelamatkan Gibbs serta para awak kapal lainnya Yang berada di dalam kapal The Black Pearl Ia meminta agar mereka membantunya untuk menjemput Will dan Jack Namun mereka justru membawa kapal Black Pearl pergi entah kemana Sehingga Elizabeth terpaksa berangkat ke tempat Will sendirian Sementara itu, di dalam pulau, Jack tiba-tiba mengkhianati Barbossa dan berhasil menyelamatkan Will Sehingga terjadilah pertarungan antara mereka semua You're off the edge of the map of me I couldn't resist, mate You're the meaning of pain Setelah Will berhasil mengalahkan anak buah Barbossa Jack segera memberikan emas terakhir miliknya pada Will Lalu ia pun menembak Barbossa tepat saat Will menjatuhkan kepingan terakhir dari emas Aztec tersebut Seketika darah muncul dari dalam tubuh Barbossa Dan ia pun akhirnya meninggal dunia Sementara itu, para awak kapal Barbossa yang tadinya tak bisa mati Kini berhasil ditangkap oleh para tentara Inggris Termasuk Jack yang telah ditinggalkan oleh anak buah beserta kapal miliknya Kesokan harinya, saat Jack hendak digantung oleh James Will tiba-tiba datang dan menyatakan cintanya pada Elizabeth Tepat di hadapan James dan juga ayah Elizabeth Dia lalu pergi menghampiri Jack dan berusaha membebaskannya Mereka berdua lalu melawan para tentara Namun pada akhirnya mereka terkepung dan hendak dibunuh oleh para tentara itu Ternyata selain Will Elizabeth juga rela mengorbankan dirinya demi cinta Will dan juga keselamatan Jack Hal itu mereka lakukan karena Jack sebelumnya telah menyelamatkan nyawa mereka berdua dari genggaman Kapten Barbossa Melihat hal itu, Jack mencoba memanfaatkan kesempatan itu Hingga akhirnya ia terjatuh dari atas tebing tersebut Namun tak lama setelah itu Tiba-tiba kapal The Black Pearl datang menghampirinya Dan Jack pun segera berenang menuju kapal tersebut James yang melihat hal itu akhirnya paham bahwa tak semua bajak laut memiliki sifat yang sangat jahat Ia pun juga telah merelakan Elizabeth yang lebih memilih Will Meski ia hanyalah seorang pandai besi Di sisi lain, para awak kapal memutuskan bahwa Jack merupakan orang yang cocok untuk menjadi kapten dari kapal The Black Pearl Dengan menggunakan kompasnya, Jack siap berlayar untuk mengelilingi seluruh cakrawala dan film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton